Intro Sebanyak 350 personil Satgas MTA dari 13 elemen wilayah Surakarta, Jawa Tengah mengadakan apel sekaligus silaturahim antar elemen Satgas. Apel digelar guna mengetahui peta kekuatan dan kemampuan masing-masing elemen Satgas MTA di wilayah koordinasi perwakilan Surakarta. Serta sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Bertempat di gedung MTA Cabang Jolomadu I yaitu di Kampung Gedongan, Kecamatan Jolomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah berlangsung acara apel sekaligus silaturahim antar elemen Satgas di wilayah koordinasi perwakilan Surakarta. Sebanyak 350 peserta dari 13 elemen yang hadir berasal dari Kota Surakarta, Gondang Rejo, dan Jolomadu. Ketua Majelis Tafsir Al-Quran, Profesor Mugiatna MSI PHD menyampaikan materi tentang peran serta Satgas sebagai bagian dari kekuatan di MTA guna mendukung kegiatan dakwah di masa depan yang lebih luas. Sedangkan materi pembinaan berupa kedisiplinan, kerapian, serta keikhlasan dalam bertugas disampaikan oleh Wakil Komandan Satgas MTA Pusat, Ustadz Ahmad Rujio Sarjana Pendidikan. Ketua Panitia Mantono SM menyampaikan kegiatan ini digelar guna mengetahui peta kekuatan dan kemampuan masing-masing elemen Satgas MTA di wilayah koordinasi perwakilan Surakarta, serta sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Inti daripada kegiatan hari ini, tujuannya adalah untuk pemantapan dan pemahaman akan arti pentingnya petugas kesatgasan sehingga nanti di dalam masa depan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Satgas bisa berjalan dengan sukses dan lancar seiring dengan perkembangan yang ada di Masjid Tafsir Al-Quran.